Bahwa yang paling ketat ini itu Prodi S1 Science Data dengan keketatan 1 banding 6. Untuk beberapa mata kuliah menggunakan case method. Mahasiswa bebas memilih mata kuliah di luar Prodi. Kami menunggu kehadiran adik-adik calon mahasiswa S1 Science Data UNESA di FMIPA UNESA. FMIPA, jos, jos, jos. KECI Radio, your easy listening station. Halo KECI People, jumpa lagi bersama saya Mufti Alparobi di program Bincang UNESA. Kali ini saya berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Tepatnya di Kampus Ketintang. Kita akan membahas salah satu program studi yang tergolong baru. Tapi sudah membuka pendaftaran mulai tahun 2022. Seperti apa program studi ini? Mari kita kenal lebih dekat dengan program studi S1 Science Data. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Dua narasumber yang hadir bersama saya di sini. Pertama Wakil Dekan Bidang 1 FMIPA UNESA, Ibu Profesor Rosalina Ekawati PhD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Dan di sebelah Prof. Rosalina ada Ibu Yuliani Pujia Studi SSIMSI, Koordinator Program Studi S1 Science Data FMIPA UNESA. Assalamualaikum, Bu Yuliani. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ibu? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Untuk KC People yang sudah mendaftar di Prodi S1 Science Data FMIPA UNESA, dan mungkin masih belum merejeki di SNBP kemarin, nah kalian ingin mengenal lebih dekat tentang Prodi ini, simak podcast ini sampai selesai. Saya akan berbagi informasi kepada teman-teman yang tentunya bisa memantapkan pilihannya di program studi S1 Science Data FMIPA UNESA. Baik, saya ke Prof. Rosalina. Mengenai latar belakang, didirikannya Prodi S1 Science Data di FMIPA UNESA mulai tahun 2022 lalu. Seperti apa, Prof? Ya, baik. Terima kasih, Mas Mufri. Jadi, S1 Science Data FMIPA UNESA itu, SK peniriannya memang di Juni tahun 2022. Jadi, berawal dari tahun 2020, pada saat itu kita merespon ya, merespon revolusi industri 5.0, kemudian pada saat itu kan pandemi ya, eranya semua digital, kemudian big data dibutuhkan, artificial intelligence itu juga sangat booming waktu itu, sehingga FMIPA merespon, merespon itu, dan kita langsung membuat, mengajukan Prodi Baru ini untuk merespon kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, yang namanya data analis, kemudian untuk mendapatkan atau mempelajari big data, ini SDM itu kurang di Indonesia. Sehingga kita ingin menyediakan, merespon, dan kita sudah punya SDM juga di FMIPA, pada tahun 2022, akhirnya kita bisa mendirikan Prodi Baru S1 Science Data. Begitu. Nah, untuk syarat-syarat sendiri, teman-teman yang ingin masuk di Prodi S1 Science Data, apakah di sini ditekankan bahwa harus Prodi MIPA waktu SMA-nya, atau boleh lintas minat? Seperti apa, Prof? Ya, kalau yang kemarin SNBT, itu tampaknya memang harus ke IPA, karena kita melihat keselarasan antara apa yang akan dibelajari di S1 Science Data dengan background dia di SMA. Tapi, untuk yang SNBT dan SPMB UNESA, Mandiri, itu tidak. Asalkan adik-adik calon mahasiswa ini lulus, dapat menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal yang diberikan dan lulus seleksi, maka bisa bergabung menjadi mahasiswa S1 Science Data. Berarti waktu SNBP memang tidak ada lintas minat. Memang yang lulusan IPA saja yang bisa mendaftar di Science Data. Tapi kalau SNBT berbasis tes, jalur mandiri juga, itu boleh, asalkan lolos seleksi dan bisa masuk di Prodi S1 Science Data. Tapi ini juga menjadi catatan ya, teman-teman. Kalau teman-teman hanya lolos tes terus nanti tidak bisa mengikuti perkuliahannya, kan juga emang-emang. Jadi harus benar-benar dipersiapkan semaksimal mungkin. Nah, untuk kuota yang diterima di tahun 2024 ini berapa, Prof? Ya, untuk tahun 2024, in total kita akan menerima mahasiswa sebanyak 270 mahasiswa untuk S1 Science Data. 270? 270. Nah, untuk kuota yang paling banyak diterima mahasiswa, itu di SNBP, SNBT, atau mandiri? Kita proporsional ya. Jadi SNBT kita semarin sudah ada pengumuman ya. Nanti kemudian diproporsi antara SNBP dan mandiri. Kita tidak ada yang paling banyak di mana tidak. Jadi ya disamaratakan begitu ya, Prof? Nah, karena berkaca di SNBP, tingkat keketatannya seperti apa? Di Prodi S1 Science Data ini? Ya, ini menariknya ya, Pak Mas Mufti dan adik-adik calon mahasiswa. Jadi S1 Science Data ini Prodi baru. Prodi S1 terbaru di FMIPA. Tapi Prodi yang paling ketat di FMIPA. Jadi peringkat pertama, kemudian saya sampaikan ke para koordinator program studi bahwa yang paling ketat ini itu Prodi S1 Science Data dengan keketatan 1 banding 6. 1 banding 6? Ya, jadi kalau ada 6 pendaftar itu akan diterima 1. Wah, biasa. Walaupun Prodi baru, tapi mungkin teman-teman sudah melek tentang kebutuhan dunia sains ke depannya. Jadi sudah ancang-ancang Prodi Science Data di FMIPA ini menjadi salah satu Prodi favorit dan banyak diminati. Nah, terkait bagaimana Prodi S1 Science Data menanggapi perkembangan dan tren baru dalam bidang analisis data, terutama data bidang keempaan. Seperti apa, Prof? Ya, jadi untuk merespon ini ya, merespon yang dibutuhkan terkait dengan analisis data, Prodi S1 Science Data ini sudah mengupayakan beberapa inovasi. inovasi dalam hal kurikulum, jadi ada nanti bisa di respon oleh Bu Kaprodi juga. Jadi kurikulum-kurikulum atau pantak kuliah di Science Data ini sudah memberikan pembelajaran ke calon mahasiswa atau mahasiswa nanti untuk bisa mempunyai pengetahuan kompetensi terkait dengan analisis data. Nanti Bu Yuli bisa menambahkan. Selain itu, kalau di FMIPA sendiri, sebenarnya semua mahasiswa, khusus yang Science Data ya, kita berupaya supaya karena yang Prodi ini terkait dengan teknologi, jadi beberapa kegiatan kemahasiswaan pun, kita juga memfasilitasi, membimbing adik-adik mahasiswa untuk bisa berkompetisi juga di level nasional terkait dengan analisis data tadi. Luar biasa. Mungkin sedikit menambahkan. Silahkan, Bu Yuli. Untuk menyikapi tren analisis data itu, kami di Prodi Science Data ini mengadakan kegiatan daring. Jadi memang itu program yang kami tetapkan, yang mana di situ kami berupaya agar tren-tren analisis data yang sedang berkembang ini dapat kita lakukan sharing di Prodi. Jadi daring itu data science sharing. Jadi itu baik dosen maupun mahasiswa itu diharapkan dalam waktu dua minggu sekali di setiap hari Jumat, dan itu kami live YouTube juga, kami sampaikan informasi-informasi terkait tren science data yang sedang berkembang. baik itu berkaitan dengan penelitian dosen maupun kegiatan-kegiatan mahasiswa yang sedang mereka jalani. Baik itu lomba maupun penelitian itu di-sharingkan di kegiatan daring tersebut. Sehingga harapannya semua mahasiswa atau umum tahu perkembangan tren-tren apa yang sedang terjadi di bidang analisis data. Luar biasa. Jadi memang mengikuti tren begitu ya Bu. Nah terkait, menyinggung tentang tren itu tadi. Kurikulum atau yang dipelajari di S1 Science Data FMIPA, ini seperti apa Bu Yuli? Bisa memberikan gambaran untuk teman-teman yang berminat nanti ingin berkuliah di program studi S1 Science Data FMIPA UNESA. Silahkan. Ya terima kasih. Jadi kelebihan kurikulum kami, jadi Prodi S1 Science Data ini kami katakan ini kelebihan kami. Karena memang pada saat pengajuan Prodi itu kan kami mengusulkan borang itu satu paket dengan kurikulumnya. Nah kebetulan dengan bertepatan kami menyusun kurikulum untuk diusulkan pendirian, ini keluarlah standar minimal untuk Prodi Science Data dari internasional standar. Jadi itu dari ACM, jadi Association for Computing Machinery, itu mengeluarkan kurikulum standar untuk Science Data itu seperti apa. Jadi kami mengacu pada kurikulum internasional Science Data. Dan itu kami kemas dengan, kami kolaborasikan dengan standar SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang Artificial Intelligence, sub bidangnya Science Data. Jadi itu kami rangkum dengan beberapa tambahan, masukan. Waktu itu kami mengundang dari Kominfo dan ada masukan dari salah satu dosen di Coventry University. Maka tersusunlah kurikulum Science Data yang kami gunakan pertama di angkatan 2022. Seperti itu. Dan mata kuliah yang menjadi, yang ada di Prodi Science Data, antara lain Artificial Intelligence, Machine Learning, kemudian Big Data Analysis, Data Mining. Kemudian, nah yang menjadi keunggulan di kami itu ada Graph Science Data, kemudian data warehouse dan komputer terdistribusi. Kemudian ada satu lagi, Computer Aid for Disabilities. Itu yang menjadi kelebihan kami. Keunggulan-keunggulannya, kurikulumnya. Nah, dari pelaksanaan kurikulum itu tadi, Bu, sistem dan juga metode perkuliahan di S1 Science Data seperti apa? Ya, kalau metode perkuliahannya kami, karena memang banyak projek ya, kami di komputasinya sangat kental. Jadi ada projek based learning, kemudian untuk beberapa mata kuliah menggunakan case method. Seperti itu. Tapi hampir 90 persen kami menggunakan dua metode tersebut. Baik, apakah sama seperti prodi-prodi lain yang ada di UNESA, bahwa perkuliahan dilaksanakan secara hybrid? Ada daring, ada luring. Seperti apa di prodi ini, Bu? Ya, sama ya. Ini, Mas, apa? Kami di Prodi Science Data, sistemnya sama yang mengikuti di UNESA, bahkan di universitas ya. Perkuliahan di kami, ada yang offline, ada yang online, luring, daring, dan hybrid. Jadi, untuk mata kuliah-mata kuliah MKWU mungkin ya, mata kuliah umum itu kami laksanakan secara daring. Nah, untuk mata kuliah prodi, kami luring. Jadi, sudah memang hybrid ya. Tidak berat sebelah, tapi seimbang gitu ya, Bu. Ya. Baik. Nah, terkait fasilitas, Prof. Rus, yang ada di Prodi S1 Science Data, ini seperti apa? Fasilitas bukan hanya tentang yang bisa digunakan oleh teman-teman para mahasiswa, tapi juga para dosen yang ada di Prodi S1 Science Data. Seperti apa, Prof. Rus? Jadi, terkait fasilitas, kalau gedung perkuliahan ini sedang transisi ya, di sini mau pindah di gedung. Satu gedung itu akan dimiliki oleh Science Data, karena memang Science Data ini kental dengan komputer ya, dengan programming, nanti kita akan ada laboratorium khusus untuk Science Data, yang kita dapat dana, Alhamdulillah ini. Jadi, untuk adik-adik calon mahasiswa, ini jangan ragu gitu ya, ini Prodi S1 Science Data terkait dengan fasilitas, FNIPA UNESA ini sudah mempersiapkan, dan mempersiapkan dalam arti menambah, menambah fasilitas. Kami ada laboratorium terpadu yang ada di gedung IDB, itu di situ juga ada Computational Laboratory, yang biasa digunakan adik-adik mahasiswa S1 Science Data, begitu. Baik, dari tenaga dosennya seperti apa, Prodi S1 Science Data? Ya, kalau tenaga dosen, jadi untuk S1 Science Data ini sudah ada dua dosen dokter ya, kemudian satu ini baru lulus kemarin dari Coventry University UK, satu orang baru saja kembali dan sudah lulus ya, kemudian ada dua calon dokter, nah ini sedang menuju dokter, kemudian ada empat dosen yang S2, dan kita menambah tenaga dosen lagi lewat jalur PNS ya, PNS kemarin nanti akan ada tambahan 6 SDM baru, yang berkualifikasi S2 atau S3, begitu. Wah, luar biasa. Jadi, S1 Science Data memang sudah mempersiapkan sumber daya dosen yang unggul ya, lulusan dalam maupun luar negeri, dan ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Kemudian, terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang erat kaitannya dengan praktik, magang, dan studi di luar program studinya. Nah, seperti apa S1 Science Data ini dalam pelaksanaan MBKM, Bu Yuli? Ya, kalau untuk MBKM sendiri, untuk pertukaran mahasiswa inbound, outbound, untuk keikut sertaan mahasiswa kuliah di luar prodi, itu sudah dilaksanakan di, baik, bahkan dimulai di tahun pertama mungkin ya, itu untuk mata kuliah KSDAL, dan mahasiswa bebas memilih mata kuliah di luar prodi, itu setiap semesternya gitu. Tapi untuk kegiatan magang praktik sendiri, itu kan dilaksanakan mahasiswa di semester 6 dan semester 7 ya, nanti pada magang industri dan kegiatan KKN. Nah, agar bidang yang diambil pada kegiatan magang tersebut relevan, prodi menyiasati dari awal memperbanyak kerjasama dengan instansi-instansi di bidang Science Data, jadi agar nanti dapat mempermudah mahasiswa kami pada saat memilih, memilih lokasi untuk melakukan magang atau praktik industri. Jadi S1 Science Data juga sudah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, begitu ya Bu, untuk mempersiapkan teman-teman yang akan melakukan praktik kerja maupun magang. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang program studi S1 Science Data, mungkin bisa mengunjungi sosial media atau website? Bisa mengunjungi web datascience.fnipa.unesa.acid, kemudian kami juga punya Instagram, boleh dikunjungi atsainsdata underscore unesah. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaannya yang belum terjawab di podcast ini, bisa DM di situ ya Bu? Iya, bisa, silahkan. Jadi tanya-tanya, Bu saya ingin memantapkan masuk prodi S1 Science Data. Ada pertanyaan ini yang belum terjawab, Bu. Itu langsung terjawab di sana ya? Di Instagram, at? Instagram, at sainsdata underscore unesah. Sainsdata underscore unesah. Baik, mengakhiri podcast kita hari ini. Closing statement, Bu. Silahkan, Bu Yuli, untuk teman-teman yang tentunya ingin memantapkan masuk di program studi S1 Science Data FNIPA Unesah. Silahkan. Iya, sebelumnya terima kasih banyak telah menonton podcast ini dan seperti yang kita ketahui bahwa Sainsdata bukan hanya sekedar data dan statistik, tapi bagaimana kita menggunakan data untuk memecahkan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Jadi, mari persiapkan diri Anda yang ingin bergabung dengan Sainsdata Unesah. Jangan ragu untuk terus belajar dan sampai bertemu di Sainsdata Unesah. Luar biasa. Prof. Rus, singkat saja silahkan untuk teman-teman. Yes. Kami menunggu kehadiran adik-adik calon mahasiswa S1 Science Data Unesah di FNIPA Unesah. FNIPA, jos, jos, jos. FNIPA, jos, jos, jos. Luar biasa. Terima kasih, kids people yang sudah menyaksikan podcast ini. Semoga segala pertanyaan tentang S1 Science Data terjawab di podcast ini. Jangan lupa like, komen, dan share podcast ini untuk mengedukasi teman-teman kita ataupun para siswa-siswi SMA, MA, maupun SMK yang ingin melanjutkan studi di FNIPA Unesah khususnya di Prodi S1 Science Data. Saya Mufthi pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.